Bersembunyi di rumah kosong saudara, pelaku jambret yang kerap meresahkan masyarakat akhirnya dibekuk tim unit resah-resah kriminal Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku mengincar wanita dan tidak segan-segan melukai korbannya. Pelaku jambret bernama Dodi Prabowo ditangkap polisi di salah satu rumah kosong di jalan LPG Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pelaku tak berkutik saat digrebek di lokasi persembunyiannya dan dibawa ke kantor polisi. Dalam reaksi, pelaku dibantu rekannya Deddy Sanjaya yang sebelumnya sudah diamankan polisi. Kedua pelaku jambret ini mengincar pengendaran sepeda motor wanita yang di dashboardnya ada telepon genggam. Pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Setelah terjatuh, korban mengejar pelaku yang menggunakan Honda Beat. Ketika dikejar, ada lubang di jalan yang mengakibatkan pelaku terjatuh. Dan korban mengejar pelaku dan berteriak maling. Kemudian, warga melaporkan kepada pihak kepolisian Polsi Tanjung Merawa dan mengamankan pelaku yang bernama Deddy Sanjaya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deliserdang, Sumatera Utara.